Pemirsa pelaku pembunuhan satu keluarga diketahui telah menyetubuhi mayat ibu dan anak perempuan korban. Wow, ini motif pelaku pun akhirnya terkuak yaitu karena dendam sering berselisih paham dengan salah satu korban. Kasus pembunuhan satu keluarga terdiri dari suami, istri dan tiga orang anak dengan kondisi luka bacok masih dalam proses penyidikan. Namun pihak kepolisian Polres Penajem Pasir Utara mulai menemukan fakta baru, berungkap motif pelaku di latar belakangi dendam. Tersangka yang diketahui merupakan tetangga korban ternyata menyetubuhi mayat ibu dan anak perempuan korban musai dibunuh. Setelah membunuh para korban, pelaku juga membawa kabur telpon genggam korban dan uang tunai senilai 360 ribu rupiah. Notifnya adalah berawan dari rasa dendam, dari pihak pelaku dengan pihak korban. Korban yang diawali beberapa permasalahan antara petangga satu dengan yang lainnya, sehingga puncaknya tadi malam yang diawali oleh pelaku ini panggung. Kemudian pulang ke rumah. Setelah pulang ke rumah, ada biatan untuk menghabisi para korban di rumahnya korban. Ada lima orang, bapak, ibu, tiga orang anak, anak dua perempuan, dan satu laki-laki. Pelaku kini sudah diamankan. Setelah diinterogasi, pelaku beraksi dalam kondisi listrik rumah korban padam pada selasa dini hari, sekitar pukul 1 lewat 30 waktu Indonesia Tengah. Saat membunuh para korban, selaku dalam kondisi malam kira. Dari penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, Mufin Aziz, AIMUS melaporkan.